Intro Dua orang peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS melapor ke Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keduanya mengaku kehilangan uang dan perhiasan emas yang dititipkan di panitia seleksi tes CPNS di Kabupaten Jeneponto itu. Kedua korpang yakni Sri Herliani, warga Emboh Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian Erpina Sulfana, warga Ujung Loe, Kelurahan Biringkasi, Kecamatan Pinamu, Kabupaten Jeneponto. Laporan kedua ibu muda ini diterima Kepala SPKC Polres Jeneponto, Aiptu Budi Santoso. Sesuai laporan kedua ibu muda ini kehilangan barang saat mengikuti ujian seleksi CPNS yang diselenggerakan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jeneponto di ruang pola kantor Bupati Jeneponto Sabtu siang. Aiptu Budi Santoso mengatakan kedua pelapor sama-sama mengaku kehilangan barang saat dititipkan kepada panitia seleksi CPNS. Itu laporannya tentang apa itu Pak? Tentang kehilangan barang di saat kedua orang tersebut mengikuti ujian penerimaan CPNS. Apa pendapatannya yang hilang itu Pak? Kalau dari perempuan Sri Herlina umur 26 tahun itu kehilangan leontin 5 gram 24 karat dengan kerugian sekitar 3.500.000. Kalau perempuan yang satunya ibu Erlina itu kehilangan cintin kawin seberat 2 gram emas 23 dan uang 200.000.000. Total kerugian sekitar 1.600.000. Itu katanya hilang pada saat ikut tes? Selesai. Oh selesai. Selesai. Pelapor tersebut mengetahui bahwa barangnya hilang. Nanti ibu Isri Herlina itu mengetahui bisa di rumah membuka kalungnya mau dipakai ternyata leontinnya tidak ada. Dan ibu yang satu melihat postingan yang ada di medsos. Nah dia cek dompetnya ternyata uang tidak ada 200.000. Jadi uang pecan 100.000an. Dua lembar beserta cincin 2 gram cincin kawin. Karena merasa dirugikan kedua ibu muda ini akhirnya melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Jineponto. Terima kasih. Bagaimana kita taruh itu cincin sama uang? Di sini pak. Uang di sini 500.000, 300.000an pak. Uang yang merah ini. Uang juga. Kapan baru kita tahu itu? Pernah ini di kas ada postingan ini pak. Mereka berharap agar panitia seleksi CPNS bertanggung jawab atas barang mereka yang hilang. Sementara progres Cineponto yang menerima laporan keduanya segera menindaklanjuti laporan tersebut. Dari Kabupaten Cineponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton!